Berikutnya pemirsa, kami juga akan menginformasikan beberapa informasi menarik lainnya, diantaranya pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia tercatat dalam momentum pertumbuhan yang pesat, terutama dalam 4 tahun terakhir ini. Pertumbuhan ini didukung kerjasama bursa terhadap universitas dan sekuritas dalam menghadirkan satu alternatif produk pasar modal yang baru. Pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia tercatat dalam momentum pertumbuhan yang pesat. Tak heran pertumbuhan dan aktivitas investor di pasar modal sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil tersebut adalah jadipayah stakeholder pasar modal Indonesia. Salah satunya Universitas Syakwala dan PT Majerus Asset Management dalam menghadirkan satu alternatif produk pasar modal yang baru. Tercatat Dana Kelolaan atau Asset Under Management atau Aum Reksadana Majerus Syariah Dana Alistari Universitas Syakwala Indonesia 13,3 miliar rupiah. Reksadana Syariah campuran ini memiliki nilai aktifan bersih 1098,54 rupiah per 28 Februari 2022. Direktur Penggembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi mengapresiasi Universitas Syakwala, MPT Majerus Asset Management dalam menghadirkan satu alternatif produk pasar modal yang baru, dan terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal kepada publik dan masyarakat. Kami di Bursa Efek Indonesia selama ini terus-menerus melakukan upaya untuk sosialisasi dan edukasi kepada publik dan masyarakat. Di sisi lain dalam acara Grand Launching Reksadana Majerus Syariah Dana Alistari Universitas Syakwala Indonesia, Rektor Universitas Syakwala Prof. Dr. Insinyur Marwan menambahkan, sejak awal self-lancing tahun 2020 lalu Reksadana Syariah ini menunjukkan pertumbuhan kinerja positif 9,85 persen dan pertumbuhan konsisten. Reksadana Syariah ini bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang, dengan resiko yang terukur melalui investasi pada efek syariah. Berbagi sumber untuk IDX Jeno.